Al-Fatihah 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 Raden Bagus Darso menjadi murid kinasi Kiai Hasan Besari, bukan semata karena faktor ayahnya yang seorang tokoh terhormat di wilayah Wengker Selatan. Tapi juga karena keutamaan pribadi dan kecerdasan Raden Bagus Darso yang melebihi teman sebaya, bahkan yang berusia di atasnya. Raden Bagus Darso dikenal sebagai santri yang tekun dan dekat dengan laku rialtoh dan tiragat. Dikisahkan, Kiai Hasan Besarilah yang kemudian memberinya nama Abdul Manan untuk menggantikan nama kecil Raden Bagus Darso. Selepas menimpa ilmu dari pesantren Tegal Sari, Kiai Abdul Manan kembali ke kampung halamanya di Semanten. Tak lama dari itu, menikah dengan Putri Demang Tremas Raden Ngabehi Honggo Wijoyo. Atas hadiah sebidang tanah dari mertuanya tahun 1830, Kiai Haji Abdul Manan mendirikan pesantren Tremas. Satu di antara pesantren tertua di Nusantara yang terus lestari hingga hari ini. Dalam bangunan masjid dan asrama pondok yang masih sangat sederhana, terbuat dari bambu dan beratap ilalat, Kiai Haji Abdul Manan mendidik para santringa untuk mengenal Islam yang rahmatan lil'alamin. Beliau mengajarkan tauhid, fikih, tafsir dan cabang ilmu agama yang lain. Sembari mengasuh para santri, Kiai Haji Abdul Manan di Pomenggolo juga tak berhenti berguru dan menimba ilmu. Sekira tahun 1850, Kiai Abdul Manan berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Setelah itu, beliau berangkat Cairo, Mesir. Beliau berguru kepada Grand Sheikh Al-Azhar ke-19, Ibrahim Al-Bajuri. Sanat keilmuan beliau tersambung ke atas langsung kepada Rasulullah. Kiai Abdul Manan tercatat sebagai generasi pertama warga Indonesia yang menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar, Mesir. Kiai Abdul Manan juga dikenal sebagai perintis jejaring ulama-ulama Nusantara. Anak cucu keturunan beliau di kemudian hari menjadi tokoh ulama penting di dalam dan luar negeri. Ada nama masyur Kiai Haji Abdullah, Syekh Mahfud At-Tarmasi, Kiai Dimiyati, serta Kiai Abdul Rozak. Para zurriahnya hingga hari ini meneruskan perjuangan beliau di jalan agama. Dari pokok utama yang mulia, lahir para penerus yang juga mulia. Kiai Haji Abdul Manan di Pomenggolo menjadi sumber yang melahirkan para pemimpin ulama yang masyur dan memegang peran penting dalam dakwah Islam di bumi Nusantara. Kiai Abdul Manan di Pomenggolo wafat pada hari Jumat di minggu pertama bulan Syawal 1282 Hijaya dan dimakamkan di Sementen Pacitan. Raga beliau berada di dalam bumi, namun keteladanan yang diwariskan hidup abadi. Wallahu alam bisawatu.